Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast Channel Analitaktik pertama di Indonesia Analitik dong, analitik yang jelasin jelasin Analitik bos Ini pandemi emang cepet ngomongin kan Harus pas timernya Oke, kali ini kembali lagi di episode spesial Kita akan membahas final Karabau Karabau yang akan digelar pada hari Minggu nanti Antara Chelsea dan Liverpool Dimana kedua tim ini akan bertemu Di putaran kedua belum ketemu Putaran pertama Premier League maksudnya udah ketemu Dan skornya cukup telak Liverpool menang 1-4 Cuman akhir-akhir ini Mas Faiz Chelsea ini di bawah Pochettino mulai Maksudnya gak terlalu oke Cuman yang mengejutkan adalah pertandingan terakhir Lawan City yang dikandang di Etihad Stadium Tapi di luar dugaan Chelsea bermain terbuka Meskipun ada apa ya Gak tau low block lah di belakang itu Cuman efektif menurutku ya Pertandingan kemarin itu efektif Cuman dari segi taktik Mas Faiz Apa sih yang dirubah Pochettino Selain mudrik yang gak main Cuman kok aku lihatnya Kebetulan sih kemarin nonton 90 menit Jadi Kebetulan ya Kebetulan Adik reda tugas negara Jadi Menurutku cukup efektif Pergerakan 2-3 lah Enzo, Gallagher sama Cole Palmer tuh Mereka cukup efektif di lini tengah Tidak bisa disebut memenangkan lini tengah Cuman cukup efektif ketika ada bola Mas Faiz bisa menjelaskan dari segi taktik Ya sebetulnya kan Game plan Ya kita Apa istilahnya Taktik Taktik untuk pertandingan tersebut gitu Biasanya sebut Game plan gitu Game plannya manager tuh Berbeda-beda gitu Meskipun formasinya sama Kayak Chelsea lah Taruh lah 4-2-3-1 Tapi game plan setiap match itu pasti Berbeda gitu Ambil contoh ya kayak kemarin Game plannya ya Ya mainnya defense sama counter Defense sama counter Tapi yang menarik itu juga Chelsea tadi sudah disebut soal main low block Tapi Dia gak ingin juga Main city tuh bisa build up secara smooth gitu Di awal Waktu awal-awal itu Jadi main medium block Yang pertama Yang paling keliatan kemarin tuh Si mainin Gallagher Di posisi nomor 10 Terus mainin Cole Palmer juga di kanan Biasanya Biasanya Bisa di tengah juga gitu Tapi kemarin di winger di sisi Kanan Di sisi sama itu Terus sterling di kiri Biasanya sterling kanan Jackson juga di depan Jackson juga di depan Jadi Konfigurasi di depan itu Kemarin bagusnya di Ganggu Rodri kemarin tuh Oke Jadi memang Main city tuh kan kemarin Pakai 4 juga ya 4 Awalnya kan pakai 4-1-4-1 lah Kayak 4-3-3 gini lah 4-3-3 Tapi kalau 4-1-1 itu sebenarnya sama aja sih Mirip-mirip aja lah Itu cuman Akanji nya disini Ini Akanji Akanji nya masuk Jadi Jadi ini Jadi Dmf double pivot gitu ya Dmf double pivot sama Rodri Terus Jadi tiga back kayak gini Mainnya Jadi Seperti ini Nah Jadi apa Ada double pivot Terus Haalan di depan Disini ada Nomor 8 Alvarez sama De Bruyne Terus Foden juga Ada Foden di winger Doku di winger Nah Konfigurasinya seperti ini Nah Apa sih idenya Chelsea kemarin Ini Chelsea warna merah Iya Chelsea warna merah Sorry Ini Galagar Galagar tuh Ngep Apa ya Rodri Nempel Martin gitu ya Terus Sterling Juga posisinya itu Nggak Nggak Kesayap gini Tapi Masuk Masuk Dalam Tujuannya Nanti ini ada Terus ini sama juga Palmer juga segini Malu Gusto Naik Kalau 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 Duku naik Dia naik gitu Terus Disini Keseido sama Enzo Dan Matiin ini udah Kadang pun Jackson yang Jackson yang Misalkan bola disini ya Ini Galagar Ini gantian kayak gini Seperti itu Terus Kanji ini Kayak dibiarin gitu Pemen-pemen Chelsea ini Kayak Pochettino kan Emang situasinya kan Chelsea menang ya Menang orang ya Artinya misalkan Misalkan ini dijaga Atau Walker naik Nah ini dijaga Enzo Ini De Bruyne kan Kosong Nah itu Jadinya dibikin Situasinya itu kayak 50-50 Gini loh Oh di main di tengah-tengah Enzo nya Tapi Lebih utama Enzo ini De Bruyne Jadi kalau Akanji Dapet bola Baru dia Dipress Tapi nggak Yang nggak Kayak Ngepress Rodri Nggak langsung sekali Nggak langsung ngepress Man marking Rodri itu Ditutup Ada momen juga Di videoku yang Nanti mungkin sore Atau Video ini Tayang besok Berarti Video kemarin Di Undersistu Ada Rodri Ngasih ide Apa Umpan ke Akanji Umpan ke Akanji Karena akhirnya ada kebuka Kesini Tapi itu tadi Dia nggak balik badan Nggak bisa balik badan Misalkan balik badan gini Ngelewat Enzo step up Ngelewatin lah Kalau peraninya Kayak gini Itu bedanya ketika Akanji Yang main sama Johnstone Johnstone Musim lalu kan sering dipakai nomor Nah perbedaan cara bermain Dari Akanji Dan Johnstone Juga berbeda Kurang Kurang bisa Visi Visi bermainnya Ini juga menjawab Teman-teman sih Kenapa kayak Misalkan Back ini Kenapa nggak Udah bagus Umpan-umpannya Kayak kita ambil contoh Siapa yang sering Lissandro Martinez Kayak Pemain MU itu Build upnya bagus Kenapa kok nggak Lissandro ditaruh Tengah aja Itu bedanya Kalau di tengah itu Mana ini Akanji Pressingnya di tengah itu datang dari mana aja gitu Sini ada Sini Depan Belakang Ada gitu Tapi kalau back kan nggak Back kan udah Dari depannya aja Udah gitu back Ngadepnya ke Pandangannya lebih luas Pandangannya lebih luas Kesini Kalau sementara Kalau jadi pemain tengah Pandangan tuh pasti kesana Pandangannya pasti Ke backnya Jadi bisa dibilang tuh sebenarnya Cuma sudut pandang yang berbeda Jadi nggak semua back Dengan karakter build up yang bagus Itu cocok di nomor 6 Iya Nggak semua bisa Karena itu tadi Pressingnya tuh datang dari segala arah Pressing biasanya udah beda ya Sama tren Alexander Arnold juga Alexander Arnold kan disini gitu Sorry Yang kuning ya Disini gitu Nggak ada kan pressing dari sini Ya Nggak mungkin pressing dari penonton Terus lain Ukulin Iya Terus Jarang juga dari sini Balik sini Makanya kalau Arnold langsung didadikan DM tuh sulit Agak sulit itu Balik badan Agak sulit Itu yang terjadi Jadi kemarin tuh Idenya Di build up awal Itu dipersulit Terus Rodinya dipersulit Itu yang Yang di Ide di medium blocknya Terus ini mas Selain Ini ya Skema yang diterapin Sama Pochettino Dari awal Peran Desasi sih Aku kira Wih kemarin Itu kayak Nggak liat Bukan desasi Itu kayak Top Bang-bang top Salah satu pemain Yang harus di highlight pada pertandingan itu Iya Nggak tau Masih kalau konsisten Dia masih berapa sih 26 Eh nggak ya Mudah-mudah Masih mudah kan Perancis ya Ya Perancis Mas gue oke Oke banget Mas gue mau main Tanpa celah Haaland di pressing Maksudnya Dia nggak Nggak kelihatan Main to main marking Haaland Cuman setiap Haaland Dapet bola Atau mau dapet bola Dia udah Karena Kadang ketika Doku Mau masuk Dia udah sapu dolan Ketika Gusto lewat Dia udah Jadi bener-bener Sempurah lah Menurutku ya Apakah Ada pertandingan itu Ya pertandingan itu Apakah memang Nggak tau sih Prospeknya Kedepan Di saat situ Apakah emang sejauh ini Emang bagus Cuman nggak kelihatan Atau salah tim Kayak Chelsea Atau gimana Kebetulan Chelsea Sebetulnya potensial semua sih Pemain-pemainnya Kalau kita lihat Enzo Kayse Do Di sebelumnya Colwell Juga di Brighton Badia Seal Terus Ya Cole Palmer Juga di Man City Itu sebab Pemain-pemain yang potensial Terus Masih muda juga Tapi entah memang Musim ini tuh Bukan musimnya Karena Kita lihat Ya ambil contoh lah Ketika lawan tim besar Bisa Nahan imbang arsenal Misalkan 2-2 Itu kan Masih tuh kalau nggak salah Menang 2-0 duluan Gitu kan Tapi ketika lawan tim Kayak kelas Luton Justru berantah Iya Artinya memang Kalau secara umum Secara in general Chelsea tuh masih Untuk pemilihan formasi Udah oke 4-2-3-1 Itu udah fixnya Terus kalau main medium block Kayak ini tadi Yang aku jawab tadi Medium blocknya itu Menyulitkan Ketika lawan tim yang superior Kalau build upnya Berarti yang tim dengan Dia reaktif Cukup oke Proaktif Proaktif Nah justru kalau Lawannya nggak Nggak mau build up Nah itu yang susah Oke Ya lawanan tim-tim kecil itu Ya lawanan tim-tim kecil itu Yang susah Karena memang Kalau kita lihat kemarin Sebenarnya finishingnya Juga nggak oke Transisi Mas Erick bilang efektif ya Efektif ngebut bola Memang turnover disini Terus dijadiin serangan balik Itu ada beberapa peluang Yang sebetulnya nggak Nggak jadi goal Nggak jadi goal Kayak yang Jackson yang pertama Bahwa pertama kan harusnya goal Yang dari Gusto Udah head Apa One versus one Sama one on one Sama Harrison Kontrolnya kejauhan Sama aku juga mau hal Terus Enzo Kalau nggak salah Rebutan sama Enzo Ya Ya benar-benar Kayak itu makanya Ada catatan gitu Catatan di finishingnya Kalau mau main transisi gitu Main transisi cepat Kayak mungkin Yang bisa disebut sekarang Yang paling oke Ya Liverpool lah Ibaratnya Liverpool main transisi Ketika serangan balik Yaudah Jadi peluang lah Minimal Karena strikernya top top Kalau nggak tau si Jackson Oke Cuman menurutku Kemarin dari peringkat kemarin tuh Yang kurang menurutku Selain Jackson juga cukup bagus Di babak kedua Cuman Babak pertama banyak Terlalu banyak buang peluang sih Harusnya bisa 21 lah Itu harusnya Terus kalau kita balik lagi Ke tadi soal disasi gitu Ini kan medium blok gitu Medium bloknya Kalau udah kelewatin Gusto itu cukup Ini ya Cukup agresif gitu Ketika Cukup rajin mas ya Iya Dia langsung Langsung nutup dia Ya doku kemarin Nggak terlalu keliatan Nggak terlalu keliatan Terus Disini kan ada ruang nih Biasanya Alvarez tuh akan masuk gitu Set playnya Ada beberapa peluang yang kayak gitu Kalau nggak salah Menit keberapa itu Alvarez dapet Terus di crossing Alvarez kan juga diganti kan Akhirnya Iya karena memang Secara umum Itu ditutup sama Casey Do Casey Do sering banget ke sini Terus Enzo juga sering ke sini Selalu jadi Kalau Mas Bayek bilang Selalu jadi orang kelima Jadi orang kelima Masuk ke sini Jadinya Jadinya apa Center back ini Bisa fokus ke Halan Jadi center backnya Nggak usah ikut Ke Gusto Ketika Gusto Dan lepas Nggak usah ikut sini Kalau ikut ke sini Halannya nanti tinggal Satu versus satu Sama Paul Will Makanya Kemarin tuh agak Oke tuh seperti itu Belum lagi ditambah Chilwell yang masuk gitu Jadi Halan Lawannya tiga Kecuali kalau ada Gavin De Bruyne Karena di beberapa kali kesempatan Ketika Halan mau dapet bola Ketika di kotak-kotak selalu Lebih dari satu orang Halan Iya lebih satu orang Aku lihat di saat situ Yang ketika Halan dapet Terus di Di block pakai Sliding Terus satu lagi yang Menit 40 berapa itu Foden crossing kesini Sama dia Dibuang Terus dia ada Selebrasi Itu sebenarnya Bagus sih Supul Untuk mental Dia Cukup oke Terus ketika Tadi Siapa? Kayce Hidu masuk kesini Terus Siti tuh suka bikin Overload Banyak orang kesini kan Kalau Mau dipindah kesini Nah Lager juga ikut Turun kesini Ini Belum lagi Palmer juga Sering Bantuin Gusto Kalau 2-1 gitu Makanya Kemarin tuh secara Organisasi memang Chelsea Bagus Di luar Di Chelsea Di mainnya bagus Itu organisasi Pertahanannya Seperti yang Mas Fahiz sebutin tadi Mereka cukup bagus Di defense Tapi Sedikit Kurang Di offense Ketika mereka Menyerang Efektivitasnya Tapi kalau ngayal nih Mas Maksudnya harusnya Beli Musim depan ya Chelsea tuh sebenernya Titik lemahnya Striker Atau Butuh pemain kreatif lagi kah? Sebetulnya Apakah Jackson aja cukup? Atau sama nama yang udah ada gitu? Kalau kita beli pemain tuh Satu yang gak bisa dibeli Itu chemistry Ya sih Chemistry tuh Gak bisa dibeli malah Makanya Di Di match ini pun Kayak aku bilang Enzo sama Jackson Rebutan Itu kan masalah Chemistry kan sebetulnya Chemistrynya Kayak gak ada Kepercayaan gitu Ke rekannya Iya Sebetulnya udah ada Cole Palmer itu Sudah cukup bagus sih Di Mana? Di Lini depan Tapi untuk finishernya mas? Ya Finishernya memang Memang kurang sih Jackson tuh kan Jackson tuh mungkin potensinya ada Cuman menurutku Cole untuk Saat Tim sebesar Chelsea Yang memang harusnya Tiap tahun ada di At least 6 besar 5 besar Gak tau sih Kalau liat dari pertandingan kemarin Secara mental juga Belum Belum sih Jackson kan dibeli tuh Ketika dia gacor tuh Gacor ketika dia Setelah sidra Atau apa gitu Pokoknya Akhir musim Dia itu Jackson tuh Golnya Hampir sama dengan penampilan tuh Cuman di akhir musim Sementara di awal musim Di klub sebelumnya itu Belum gacor Jadi Momentumnya dia beli tuh Sebetulnya momentum dia gacor Memang Tapi ketika dibeli Chelsea Udah gak Mudah Ada kan rumornya Yang beredar Chelsea sedang getol Untuk mendekati Victor Hosimhen Yang lagi Yang memungkinkan Prospek panas lah musim Ya prospek panas Rebutannya sama PSG PSG Ya Cuman ya kita juga harus menunggu Karena kan Beberapa hari lalu Chelsea juga baru meresmikan Mereka merekrut Kepala scout Brighton Yang total mereka udah total Rekrut 11 Mulai dari staff sampe pemain Dari Brighton Jadi kita Ya menunggu Kerampoter lagi nanti Tapi kalo secara stats Si Pochettino kan Hampir sama Sama Graham Potter Di Chelsea Iya di Chelsea Oke Aku gak tau juga sih Waktu Graham Potter itu Agak Kurang gitu Karena Maksudnya kepercayaannya Agak kurang gitu Sama menurutku Waktu dipegang Graham Potter tuh Cara mainnya sih Gak jelas aja Maksudnya Bolanya mau kemana Kalo kayak Contoh ambil sampel kemarin Kan bola tuh udah pasti Kalo gak ke Gallagher Ke Cole Palmer Yang back up Tinggal Enzo aja Kalo misalnya Ada second ball Enzo ya Karena ketiganya Apalagi Enzo kan punya Passing rate Yang cukup tinggi kan Di pertandingan Sebelumnya kan Hampir 100% Jadi Mainnya jelas gitu loh Nah kalo waktu Porter kan Ya gak tau sih Waktu itu masa transisi aja Jadi Seberantakan itu Memang agak lama juga sih Waktu itu Porter juga Kondisi timnya kan Lagi gak oke Ya lagi gak oke Bener Di dalam dan di luar lapangan Itu seperti Tinggalan Tuchel Tuchel Thomas Tuchel Ya Dan sekarang pun Ya Thomas Tuchel juga Bermasalah di Bayern München gitu Kalau aku liat Kalau aku liat memang Pochettino Belum ya Kemarin aku Kita bahas juga di episode sebelumnya itu Belum jelas juga mainnya Dalam hal ini Aku kasih contoh kemarin kan Southamptonnya dia gitu Southamptonnya dia yang pake pressing Sama Spursnya juga Di awal Di awal Terus Selama Dia ngeliatin Southampton Ada pressing Terus pindah ke Spurs Di awal-awal Spurs itu ada pressing Tapi setelah dia keluar itu Itu menurun Interestat pressingnya gitu Nah itu Karena gak di backup Pemain juga sih Pemain-pemainnya itu Ibaratnya Kuatnya itu aja gitu Yang ikut Nah di Di sini tuh sebenarnya keliatan Ketika Justru gak terlalu high pressing Justru ketika medium block itu Yang aku liat ketika lawan Arsenal Kalau gak salah lawan Liverpool juga Terus lawan Man City Itu malah keliatan gitu Yang Game plannya defend dan counter gitu Cuman ya itu tadi Kalau defend dan counter Defendnya udah jelas Kayak tadi matiin Rodri gitu Terus Ngerebut Terus serangan balik cepat gitu Kalau serangan balik kan memang Sebenarnya gak ada Gak ada pakem tertentu ya Serangan balik itu kan siapa aja Bisa dapet gitu Bisa jadi Paul yang dapet Gitu yaudah naik aja Gak ada skema khususnya gitu Kalau serangan balik Nah itu Itu yang harus lebih klinis lagi gitu Kemarin Sterling waktu di golnya juga udah oke sih Dan oke Walker gak liat gitu Ya lagi capping Kepresen Reflesen sendiri sama Sterling Cuman itu yang Performa seperti itu yang harus Dipertahankan Chelsea sih Terutama di out of possessionnya Sama mungkin yang satu Yang jadi highlightku pribadi adalah si Balik lagi yang tadi ke Malu Gusto itu mas Kalau dari Mas Faiz atau mungkin Eric Ngeliat malu Gusto yang dateng ke Chelsea sebagai backup Dan dia tampil sebaik inisio ini Karena memang Rhys James citra Nanti ketika Rhys James dateng Dengan pola permainan Pochettino Apakah dia bakal balik lagi Tapi sorry Kalau dari secara permainan Rhys James sama Gusto Agak sedikit beda Sedikit berbeda Karena Kak Gusto tuh kayak Lebih berani Untuk bawa bola Nyisir gitu loh Sama sebenernya Rhys James juga Juga kuat disitu gitu Bahkan Kalau gak salah Harry Kane atau siapa yang di tim Nas Itu pernah ditanya Siapa pemain yang paling sulit Susah Oh ya Rhys James Jawabannya kan Rhys James ternyata Dan memang itu Bagus banget Di bertahannya Apalagi pas Pas zamannya Thomas Tuchel itu kan dia Crossing Crossing Terus Bisa nyata gol juga Ketika bola di chill well Di crossing ke Antar wingback gitu loh Antar wingback zaman Tuchel kan Antar wingback Karena zaman Tuchel kan pakai Tiga back gitu Itu Itu yang Ketika mereka berdua cedera Habis itu gak ada lagi Momentumnya lagi tuh Iya sih Turun Ya dua-duanya cedera kan Iya dua-duanya cedera waktu itu Terus Ya udah ketika balik Main sebentar Cedera lagi Cedera lagi gitu Kalau Gusto Kalau balik ke Gusto Memang Ya dia Dia cukup eksplosif ya Kalau aku bilang Ya eksplosif banget Punya akselerasi Dari posisi diam Dia bisa langsung lari ke depan gitu Cepat lagi larinya Tumat ada beberapa moment Kalau di match kemarin oke Memang aku gak ada Gak ada Isu gitu Karena Kalau gak salah Rating tertinggi itu Gusto Kalau gak salah Di bawah Rodri ya Kalau di Ngambil pakai footmark Tapi Tapi itu tadi ketika Lawan tim yang lain tuh loh Kalau kita ngeliat Match yang lain Ya apalagi nanti ya Liverpool Itu dia bakalan ketemu Siapa nih Robertson Robertson Louis Diaz Jadi Bakalan Teruji lagi sih Sebenernya doku Udah teruji Tapi doku itu terlalu One on one orangnya Terlalu Gak bisa bermain Kayak kolektif yang Seneng goreng Ya seneng goreng Karena memang Mirip ya Di kirinya Di kirinya Man City tuh memang gitu ya Jackie Riley Suka goreng Suka Bola tuh selalu diarahin Satu lawan satu Dulu Sterling Sterling Mungkin memang dibutuhkan Buat ngerusap Oke sebelum ini mas Sebelum kita pindah ke Liverpool Maksudnya atau laga Final nanti ya Berarti musim depan Chelsea udah gak butuh Thiago Silva Kalau liat mainnya kemarin Atau masih butuh Sebetulnya Thiago Silva itu Secara Umur ya Secara umur kan memang Ya udah Harusnya gak Gak perform ya Tapi Menurutku dia masih oke kok Masih oke Terus Dia bisa koordinir Dengan pengalaman Dengan pengalamannya Cuman Di beberapa momen Memang Sekarang Terutama build up Itu kadang Kalau gak salah pernah kok Dia kebobolan Atau itu Salahnya Thiago Silva Juga di musim ini Kalau gak salah Dia cukup Bikin-bikin kesalahan Beberapa kali Dan Ya itu mungkin Salah satu faktornya adalah Umur sih Ya umur Apalagi kalau Oke lah Kalau main low block Kayak kemarin ya Artinya Gak pakai garis tinggi gitu Tapi kalau Garis tinggi Susah juga Lawan tim-tim yang Kayak Brentford Punya Ivan Toni Siapa yang kenceng-kenceng Itu bakal Kesulitan gitu Makanya Banyak tim tuh Sekarang trendnya itu Center back Yang Yang ini Yang punya speed Speed Kita ambil contoh Van Heike-nya Brighton Van Devene-nya Spurs Spurs Terus Ya Man City Termasuk Kencang lah itu Si Ruben Dias Lumayan lah Lumayan Terus Walker juga Bisa Dari dulu Masih kenceng Makanya Trendnya tuh Agak kesana Back-back muda itu Lagi Ada yang naik Terutama Van Devene-nya Yang keliatan di Spurs Kalau menurutku sih Kalau dibilang dibutuhkan Akan Sangat dibutuhkan Melihat dari usia Dan experience-nya Dan juga Kita lihat Chelsea sekarang kan Mudah-mudah Ya pastinya mungkin Dibutuhkannya bukan Di atas lapangan Ya di Backroom lah Ya di Backroom Itu pasti sangat dibutuhin sih Karena Pemain muda kan Yaitu Lawannya adalah Inkonsistensi Benar Inkonsistensi Gimana caranya Pemain senior ini harus Menurunkan ikum mereka Menyatukan menjadi satu tim Itu kan Bukan pekerjaan yang mudah Tidak terlihat secara Secara tactical Cuman itu pasti kelihatan Mungkin aja kemarin Dikasih wejangan sama Kamu harus Kamu harus begini Kalau bicara soal itu kan Yang menarik kita ambil Legendnya Chelsea John Terry kan Ya Mirip-mirip Kayak gitu kan Yang itu yang Agak Gak ada gitu Gak ada sekarang ya sih Waktu itu kan Ada John Terry Ada Lampart kan Jadi yang Yang Jose Mourinho bilang Kapten bisa dipilih Kapten bisa dicari Tapi kalau Pemimpin Tidak bisa Itu dilahirkan Itu dilahirkan Ya itu memang Susah sih Oke kita geser ke Liverpool Maksudnya Karena Luar biasa Cukup konsisten Dengan label rumah sakitnya Sekarang Liverpool ini Kayaknya Udah geser ke PMI Kantornya Karena Hampir Berapa Sepuluh pemain Lebih kurang lebih Sekarang 8 8 main Kalau dibanding Chelsea sendiri Gak ada Masalah lagi Kalau Chelsea mungkin Pemainnya Backupnya banyak Ya backupnya banyak Yang masih bisa on form Cuman Liverpool ini Secara nama Yang cedera ini Pemain-pemain yang Sebenernya Punya peranan Tapi Liverpool tetep Mas Tetep ringkat satu Iya tetep Bangau nya tetep Mengepakkan sayap Yang bingkus Gak tau Kemarin Juga Akhirnya Salah Katanya Ada masalah Juga Kemarin di pertandingan Ada sedikit Cuman Apa ya mas Ataukah mereka Memang Mau ditinggal Klop nih Kita harus Mempersembahkan Gelar Jadi Siapapun yang Main siap Cuman Bagaimana Taktiknya Chelsea Tadi Kembali ke Chelsea Apakah bisa Taktik yang Digunakan Waktu lawan City kemarin Itu bisa Berfungsi Atau memang Harus merubah lagi Dari awal Ketika menghadapi Tim seperti Liverpool Karena pertemuan terakhir Mereka Kalah Atau ada kemiripan Apakah ada kemiripan Di antara Gaya Main City Dengan Liverpool Ketika misalnya Chelsea pakai Medium Block Apakah bisa Difungsikan Atau Justru Menurut Mas Fais Kayaknya gak bisa Medium Block Harus Cari cara lain Cari seksi Taktil Kita balik ke Matchnya Main City Main City Itu Mirip Kayak Arsenal Ya kita Tau lah Dalam tanda kutip Tikitakanya Possession Ya karena Asisten Ya intinya Tujuan Umpan-umpan pendek Itu apa sih Sebetulnya Kayak Yang aku bilang Tadi siapa Si Rodri Dijaga Galak Siti Kuning Siti Kuning Jadi Dia akan Main sirkulasi Terus Tujuannya Untuk Narik 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 Pressingnya Lawan Si Narik pressingnya Lawan Buat Chelsea Buat Naik Tapi kemarin Chelsea Gak terlalu Terpancing Untuk naik Jadi Ketika udah Terpancing Kan Ambil contoh Kemarin Match yang Satu momen Kemarin Kalau gak salah Jadi ketika Bola Dipasing Kesini Galak Ikut Kesini Rodri Kesini Nah ini Jaga Debrun Desido Alvarez Sudah jaga Pemain Juga Nah Akanji Itu Bener-bener Moment Bener-bener Kosong Kemarin Aku Lihat Jackson Sama Galak Itu Agak Loh Harusnya Kamu yang Jaga Gitu Kayak Ngobrol Kayak Jadi Akanji Cukup Kosong Dan Bener Alvarez Langsung Dapat Bola Disini Tapi Kalau gak salah Diumpan ke Foden Iya di Foden Ingatku Alvarez Diumpan ke Foden Foden Mau di Crossing Ke Bentur Back Artinya Kalau udah Dilewatin Di Tengah Memang Masih ada PR lagi Untuk Ngelewatin Backnya Masih 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 Dumpan Lagi Double Pivot Tapi Kemarin Double Pivot Sudah Dilewatin Pakai Ini Dompannya Akanji Lumayan Kalau Akanji Bisa Balik Batang Artinya Dapat Ruang Sama Waktu Yang Cukup Besar Berani Sebenernya Cukup Berani Tapi Bernardo Silva Dimain Ada peluang Intinya Ada Satu Nah Itu Men City Tapi Kalau Liverpool Tengah Siapa 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 Tengah Pemain Tengah Kemarin Yang Main Wataru Sama Elister 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 Cedera Terus Jota Cedera Jadi Kemungkinan Si Graven Bar Kalau Siapa Pemain mudanya Brad Pajetik Bukan Pajetik Bradley Itu Dia Bekanan Jadi Kalau Liverpool Tengah Kayak Itu Liverpool Lebih Direkt Jadi Manfaatin Lebar Lapangan Terus Apa Pemain Kecepatan Nunes Di depan Ingat gak Goalnya Nunes Kemarin Yang Dicop Itu kan Direct Banget Jadi Liverpool Akan Memanfaatkan Hal-hal tersebut Kalau memang Misalkan Gak terpancing Dia tetap Maksa Maksa Direct Bukan untuk Direbut sama Lawan Untuk second ball Oke Chaos ya Bikin chaos Liverpool Ini kan Situasi chaosnya Ya Dia Pengendali Chaos Gigan pressing Itu kan Situasi Bola Hilang Dari Liverpool Terus Direbut Balik Itu Gigan pressing Counter pressing Itu Makanya Nanti Itu Balik lagi KC Sama Inzo Mampu gak Kalau dari pandangan Bung Rimu Dan Mas Wais Apakah Kan Bisa dibilang KC itu bagus Musim lalu Cuman ketika Pindah Chelsea Ini Belum 100% Mungkin masih 70-80 Terus Inzo juga Selain umpannya akurat Gak tau sih Inzo itu karakter Mainnya Apa Bisa Anti pressing Gitu Atau Emang dia Agak susah sih Dia beberapa kali Kehilangan bola Ketika Ya itu Makanya kan Atau Tadi Mas Wais bilang Chaosnya Liverpool Bisa jadi Apakah bisa jadi Ya sebenernya Udah ditujukin Dengan skor 4-1 Itu kan Itu kan Baru bulan Februari Atau bulan Januari Baru Berarti Apa Skema seperti apa Yang Menurut Mas Fais Kayaknya Poce ini Mainnya harus kayak gini Supaya Seenggaknya 4-1 itu gak terulang Atau ada Satu pemain Dua pemain yang Dari Apa namanya Susunan pemain Kemenang lawan City Ada yang diganti Gitu Kalau menurutku sih Udah oke Udah oke Di belakang Terus Center breaknya itu Kemarin juga udah oke Tapi menurutku ya Karena Lumayan deket ya Pertanian Pasti ada yang Di rotasi sih Pasti ada yang di rotasi Entah itu siapa Nanti kita lihat Cuma Core-nya itu kan Sebenarnya itu Galaguer Galaguer Palmer Enzo Sama Keisudo Keisudo itu Empat itu udah Main itu Sebenernya kalau Galaguer main Itu lebih Ada second ball itu Lebih 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 defensif Karena dia juga Worklet itu cukup Tinggi Galaguer itu kan Kalau kita Dia nge-press pemain gitu Misalkan yang merah nih Galaguer ya Dia nge-press pemain gitu Dia kan nge-press itu kan Artinya Ada pemain yang ditinggalkan kan Iya Ketika ini Misalkan pakai Skema third man run lah Ibaratnya Ini di-press Terus Orang yang dijaga Galaguer Tadi lepas Ini bisa dibalik gitu Galaguer itu Bisa Bisa cepat balik gitu Itu yang Yang cukup oke Meskipun menurutku Dia itu terlalu Greedy Atau Kalau press itu terlalu Ya udah terlalu Ngambil ke depan gitu Sering ngambil sekali Iya Kalau lewat Kalau lewat Kalau lewat Dia akan ketinggalan timing Tapi meskipun lewat tuh Dia tetap masih kejar gitu Tapi kalau Sehingga membuat pemain lawan Gak nyaman lah Iya gak nyaman Tapi kalau Sekelas transisi nya Liverpool ya Ya Agak sulit gitu Misalkan Dia mau ngejar kesini Tapi bolanya udah ditaruh sini Kan dia bakalan ini Udah lewat gitu Karena Liverpool juga mainnya kan Seringnya berpindah Switch dari kiri ke kanan Switch ke kanan Terus bola-bola jauh Mereka cukup suka Dengan bola-bola jauh Bola kedua Ya itu yang masih serilang Bola kedua Kemana Itu langsung dikejar Buat jadi Jadi Bola-bola kedua itu Seringnya Liverpool tuh udah Udah naruh gitu Misalkan Yang sering kelihat Kemarin tuh Jota ya Jota atau Nunes Misalkan dipancing Kedepan Ini Liverpool warna kuning Sorry Liverpool kuning ya Biasanya bola kedua itu Taruh sini gitu Gak ditaruh ke belakang lini Gini Ya ada tapi Biasanya kesalah gitu Karena kemarin Salah gak pernah main Jadi Ditaruh kesini Tapi kalau ada salah Itu bakalan Lebih pusing Karena disini Di ruang antar lini Sini ada Nunes Tapi kalau pemainnya Jaga sini Salah yang Bisa masuk Yang kesini itu Kalau ada salah Sebenarnya lebih variatif itu Tapi salah Gak tau Terakhir agak ada masalah Cuman Ya kemarin main Cuman Katanya Katanya ada masalah Sedikit masalah cedera Tapi gak tau juga sih Ya semoga aja main Jadi Biar makin Belum ada berita Cuman Sepertinya akan bermain Karena memang Pilihan lini depan Liverpool sendiri Terbatas Dengan cederanya Jota Jota Ya gak terlalu banyak Pilihan lah ya Ya udah Gak ada lagi Pilihannya sih Krofenberg Yang konsisten Cuman Luis Diaz sama Nunes Yang maksudnya Jauh dari Masalah cedera Ya Luis juga konsisten Menendang Dan membentur tiang gawang Tapi kemarin Menurutku Dia udah Step up ya Ya Sudah 9 apa 10 gol Udah 2 digit kan Udah 2 digit Udah 2 digit 10 Saya kan Goring Yang heading Cah Gini Keren Membelakangi gawang Dia sekarang juga Total nendang ke Bentur gawang Udah 9 kali Total dalam Liga Inggris Terbanyak itu Van Persie Di waktu dia di MU Cuman ini kan Masih panjang Sepertinya akan dipecahkan oleh Nunes Masih banyak pertandingan Buat tiang-tiang gawang lainnya Aku suka Kemarin tuh Karena dia berani Cop tuh sih Biasanya kalo One on one Atau apa Dia main power Power ya Main power Terus Kemarin tuh Dia mau Cop itu Even copnya juga Sedikit Meragukan Dari keeper juga Ngebaca kalo dia mau Dicop Ya udah baca Dia udah baca Mau dicop Tapi eksekusinya Menurutku udah oke Oke Dan Ya kalo kita Liat Satu lagi sih Yang menarik tuh Bradley tuh juga bisa Ngumpan kayak Arnold Nah ya ternyata itu Statistiknya kan juga Dia asisnya juga cukup Oke Musim ini Sampai berkali-kali Si Klopp juga minta maaf Karena dimainin 90 menit Iya Terus Apakah Tapi TIA masih jadera ya Maksudnya Bradley ini maksudnya Apakah memang Nantinya mas Bisa menggantikan posisi Atau Gatau ya nanti pelatih barunya Liverpool Tiba-tiba Satyalonso Ngarep Tiba-tiba nih TIA dipindah ke tengah nih Kayak Mestinya kan ini pertanyaan Awam yang selalu ditanyain Sama orang-orang tuh Kenapa sih kok TIA gak sekalian aja Dipindahin ke nomor 6 gitu Terus biar Bradley yang bisa Ambil di posisi itu Toh juga Statistiknya juga sama Oke Apakah Memungkinkan juga Bisa memungkinkan juga sih Memungkinkan Tapi itu tadi Kalau ketika Liverpool start dengan Alexander Arnold Langsung di tengah Terus Bradley langsung Langsung di kanan Mungkin dia kalau Build up agak kesulitan Terus Disitu jadinya ada Dua Dua pemain yang Tipikalnya menyerang gitu Tipikalnya sama Dan Lebih menyerang Bradley tuh kemarin Waktu lawan Robertson Waktu ditandemkan Sama Robertson di kiri Bradley juga Naik kemarin Waktu menang 4-1 itu 4-1 Bradley tuh lebih naik Jadi Robertson lebih ke belakang Tapi memang Liverpool tuh kan Sebetulnya Bukan tim yang Terlalu saklek ya Sama Kayak gitu Robertson Sama Jurgen Klopp Itu dikasih Ini ya Kebebasan Kebebasan Dikasih Apa Pengertian lah Ibaratnya Taktik Belajar Taktik itu kan Belajar Ini juga ya Mencerna ya Inteligensi ya Ketika ngeliat Robertson ketika ngeliat Timnya Kekurangan pemain Di depan Terus lawannya Cuman satu Di depan Misalnya Dia jaga sama Back Ya dia ngapain Di belakang Dia pasti Bantu naik Makanya Kalau kita Sandingkan Sama Filosofinya Alonso Itu memang Klopp Memang 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 sama Karena Alonso itu Alonso itu juga gitu Kita gak Dia pernah Di conference Bilang Kalau dia Kita gak Ngomongin Soal 3-4-3 Formasinya Dia Terus berubah Jadi 4 Itu Gak ngomong soal itu Alonso itu Ngomong soal Advantage Jadi Jadi pemain itu Diajarin untuk Cari advantage-nya Sendiri Jadi makanya Gak terlalu Skematik Gak terlalu Posisional Banget Tapi itu pemainnya Efektif Makanya kita lihat Grimaldo yang Dilawan Bayern München Grimaldo itu Wingback kiri Tapi biasanya ke kanan Sampai Thomas Müller Juga ngomong kayak gitu Leverkusen ini Main football Main sepak bola Yang Yang apa Pergerakannya Gak direncanakan Nah itu Itu yang menarik sih Pergerakan gak direncanakan Nah itu Itu yang Yang menarik Yang Yang gak direncanakan Atau yang gak Diperkirakan sama lawan Ya itu Gak direncanakan Dari Apa Pelatihnya Artinya Pelatihnya itu gak bikin Aku bahas Aku itu set play Oke Set play Misalkan kayak Pep Guardiola Pep Guardiola set play banget Bola di doku Bolanya di doku sini ya Backnya lawan Itu pasti kebuka Iya kan Iya Kalau fullbacknya lawan Terus buka Nah itu Pasti ada yang kesini Itu set playnya Guardiola Oke Dan itu Pasti itu Itu pasti Template lah ya mas Template Nah kalau Sabe Alunso gak Sabe Alunso gak terlalu Gitu Sabe Alunso diajarin Konsep gitu Sama kayak Urin Club Urin Club juga diajarin konsep Tapi yang gak terlalu Acak banget gitu Karena Kalau Kalau yang mau acak banget itu Ya kayak Ancelotti Karena manfaatin Individual pemainnya Individu Ancelotti juga sama sebetulnya Alunso itu malah menurutku Lebih dekat ke Ancelotti sebetulnya Terus Yang paling Acak banget itu Fernando Diniz Kalau tau Fluminense yang Lawan Man City Oh ya Yang build up dari bawah Umpannya Itu kayak main Apa rondo Tapi di pertandingan final Aku pernah nunjukin Ke salah satu praktisi Ini street football Street katanya Cuman lawan Lawan dari Taktik tersebut adalah Yaitu stamina Harus kuat sih ya mas Iya stamina Kenapa disebut Apa Diniz itu disebut Relasi Yang kayak guru olahraga itu kan Relasionisme Karena Yaitu mengandalkan Relasi Antar pemain Kemistri lah Makanya itu harus kuat juga Kalau Alunso Ancelotti Itu harus Kemistri harus Kuat Jadi Alunso Musim depan Liverpool cocok Harusnya sih Tapi gak tau Tapi menurut Apakah Memang Se Apa ya Se Pas itu Se cocok Iya Atau apa Semengharapan itu Sebagai fans Liverpool Atau Aku tuh Ngiranya gini Takutnya Alunso tuh Bakal bernasib sama Seperti Lampard Mas Maksudnya kayak Terlalu cepat Untuk mengambil Stage yang sebesar itu Karena Kalau di IPL Kan Maksudnya Serapat itu ya Terus kalau Di Madrid Di Madrid juga Maksudnya Kalau di Madrid Ketika Madrid gak juara Entah itu Copa Dilepas Atau La Liga Lebas Pastikan Tekanan Sebegitu besar Terus kalau di Liverpool Juga kan IPL Sebegitu besar Ketatnya Maksudnya Apa gak sayang Maksudnya kayak Dua tahun lagi Gitu Yang pertama adalah Karena memang Ya udah pasti Kita ditinggal Klopp Ya pasti Penggantinya yang paling deket Menurutku adalah Si Alunso Mulai dari Even Klopp sendiri bilang kan Dia bilang Salah satu Kandida terbesar Pengganti dia adalah Si Alunso itu Dan apakah terlalu cepat Enggak sih menurutku Itu karena Contoh simbolnya Lampard Lampard Karena dia Cuma di Derby County Cuma di Derby County Dan itu di Level 2 Gerard 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 di Rangers Tapi Di Rangers itu Dia juara Tanpa terkalahkan Selama semusim Kalau gak salah Ya Gerard nyesel Kok pindah ke Arab Tapi uangnya Kan dia berpanjang kontrak 2 tahun Cuma kan Kita ngeliat Bear Leverkusen sekarang Dengan pola permainannya Menghibur Sangat-sangat menghibur Dan Ada di puncak Beda 8 poin 8 poin Setelah Kalah Boss Terus ya Sangat-sangat berharap Sebagai fans Liverpool Dan apakah Tekanan itu Cukup besar Bagi fans Liverpool Ke pelatih Menurutku Besar iya Cuma tidak akan Semenekan Let's say Klub Karena standar Beda Karena ketika Klub datang 8 tahun yang lalu Gak ada tekanan di Liverpool Tapi ketika Klub 8 tahun sudah bangun Dan standarnya itu Begitu tinggi 1,2,3 Kita sebagai fans Liverpool Sudah terbiasa Mungkin Kalau dibandingkan Tekanan Sama di Real Madrid Lebih Lebih besar tekanan Di Real Madrid Iya Karena kan Patokan gelar Kalau Liverpool kan Mungkin cuman Yang penting UCL Keselesai Masih bisa Dibaklumi Cuman kan Ganasnya media The Sunday Mail Segala macem Itu kan Mulutnya Wih Cuman sejati kan Dari Karena kan si Ya media-media itu kan Biasanya berbicara Kasar Atau Pelatih itu Ketika memang Perilaku dia Di luar lapangan pun Ya let's say Kayak Jose Mourinho Tipikal-tipikal pelatih Kayak gitu Sama kan Kalau Sabi kan kalem Dia kan kalem Terus Lebih Lebih ditata Kayaknya dia Gak bakal baca media Inggris Itu buat Buat Biar tetep parah Mas Paes Rimo Misalnya nih Sabi gak jadi Siapa Siapa satu pelatih yang cocok Untuk dan Kemungkinan Untuk pindah ini ada ya Siapa Misalnya boleh pick Gak boleh pick Ngawur nih ya Maksudnya picknya Yang memang Kondisinya bisa nih Untuk pindah Misalnya kayak Zidane Kan free dia gitu Siapa yang cocok Harapan dan Yang cocok Kalau harapan gak ada sih Karena Aku yakin Seyakin itu Semua fans Liverpool Akan Ya Itu pasti Ya Alternatifnya Alternatif Jujur Dengan pelatih Yang sedang nganggur Nganggur Ini Fernando Valentin Si Mourinho Mungkin ya Si Mourinho sih Kalau memang Dari Dari pihak Dari pihak klubnya Masih Mau ngejar gelar Mau Dilatih The special one Mau Karena dari si Jose Mourinho Dia Penampilan tim Pragmatis Saya kan Pasti Pragmatis mainnya Cuman Yang dia janjikan Adalah gelar Even mungkin gak di UCL Mungkin malah mainnya Nanti di UEFA Atau bahkan Conference League Gak lah Pasti UCL Dengan ngomong Si pemain Satu lah Pasti kalau SCL Cuman kita gak tau Pasti gak Kan gak mungkin Kita bicara cuman Setahun dua tahun Kita bicara Ya cukup panjang lah Mungkin ya Jose Mourinho sih Karena Dia menurutku cocok Sama Sama Si fans Liverpool ini The Cop Karena kan mereka Memberikan semuanya Dan aku kemarin Tadi pagi Kita juga nonton bareng Wawancara Jose Mourinho Sama Dia juga bilang Ketika dia melatih klub Dia itu akan memberikan segalanya Gak cuma Ya kabarnya Anak istrinya ditinggal Dia akan memberikan segalanya Dan itu pasti Akan bisa diterima Tapi Aku juga masih belum Belum tau dari Jadi kayak ngerusak Hegemoninya dia di MU Menurut dia Gak cuma di MU ya Dia kan di Chelsea juga Yang salah satu Terbesar Liverpool Tapi Entah itu akan menjadi Opsi Bagi FSG atau gak Kalau Mas Faiz Yang selain Sabi ya Yang kayaknya cocok nih Dari sisi taktikal Kalau dia kan dari sisi fans nih Kalau dari sisi taktikal Agak Agak sulit ya Nyari yang Seperti Huygen Klopp Itu Karena kan Basisnya kan memang Dia gain pressing main Kayak Jerman lah Bisa kita ambil juga Ya pemain klub Jerman Ada Hansi Vli Hansi Vli kan masih free juga Terus Negeri Sman kan juga kontraknya Cuma Cuma dua tahun setengah Kok Habis Euro Club Udah dia Kalau misalkan Manajemen Liverpool mau Itu ya Pemen-pemen seperti itu Pelatih-pelatih Pelatih-pelatih yang Ibaratnya Kayak Jerman Klopp dulu lah Gak terlalu Dalam Apa Tier 1 gitu Secara populeritas Kayak Tambil Yosemar 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 Kalau mau itu Ambil aja yang kayak gitu Desi Mars Itu Desi Mars sekarang gimana ya Kayaknya sekarang Masih di RBI Eh bukan Tapi kemarin gagal juga Terus Siapa lagi ya Roberto De Zerbi Itu juga Cukup oke Kalau mau Dari Dari Italia Ada Antonio Conte Terus ini Pelatihnya Napoli Yang barusan dipecat kemarin juga Kurang sih Spalletti Spalletti kan Dia Itali sekarang Oh Itali Ya Barusan dipecat kemarin itu Tapi Napoli kayak gitu Kayaknya kemarin Gak Gak oke gitu Kalau Sebenernya Gak tau ya Tapi menarik juga sih Kalau Yosemar Ya sih itu kejutan Kalau tiba-tiba Tanda-tanda Sabi Maksudnya gak mau Terlalu cepet nih Terus Yosemar Tapi itu Menariknya tuh gini Karena Yosemar Yosemar itu kan Menurun ya Ibaratnya Menurun Dari Dari pamar klubnya Ketika M.U Terus menurun Ke Spurs Terus sekarang Roma Meskipun Roma Di bawah juara juga Setelah Gak pernah juara M.U juga gak pernah juara Di bawah juara Iya Cuman dia juga Yang Bisa Peringkat dua Dia selalu Membagakan Itu kan Tapi menariknya Ketika di Liverpool Dia itu dikasih Resorts pemain yang oke Daripada Dua tim sebelumnya Ya sebelumnya Dibanding Spurs M.U Roma M.U sebenarnya bagus juga sih Cuman Ya itu Jadi pembuktiannya Mourinho gitu Di akhir kalennya Tapi kan Kalau Melihat Spurs itu Sebenarnya Mourinho tuh Demainnya tinggi Terutama ke pemain Mungkin ya itu tadi ya Dia ngasih Semuanya Jadi dia berharap Semua orang di klub Ngasih hal yang sama Aku gak tau Masalahnya Di Roma Ketika gak perform Tapi main-mainnya itu Memang Menurutku ya itu Pragmatis Mainnya sama dengan Kayak di M.U juga gitu Waktu di M.U tuh Juara itu Kalau gak salah Matiin center backnya Ayax Yang jago build up itu Ditutup gitu Itu kan masih ada Lissandro Lissandro Delic Delic Terus habis itu Siapa namanya Banyak De Jong Timber Timber Masih disana semua kan Ya menurutku masih kayak gitu Tapi ya itu Ketika lawan tim yang Apa Superior Waktu itu kan dia ngalahin Leverkusennya Sabi Alunso juga Di musim sebelumnya Tapi ya Yang ngalahin Kan Ice Roma Tapi ya gak tau Untuk di Liverpool tuh Makanya Bakal Bakal jadi Ini sih Kejutan juga ya Penunjuk Pembuktian Pembuktian Beneran gak Dia masih ada Dalam Oke Terakhir nih Pembahasan Tadi adalah Yang Soal final Karabau Skema apa Yang bakal dipake Oleh Kedua tim Mas Maksudnya Liverpool akan bermain Seperti apa Chelsea dan Akan bermain Seperti apa Terus terakhir Mungkin tanya Kemungkinan skor Mungkin ya Taktik dulu Dari taktik Mas Wais Taktik ya Dari tadi sih Dari Chelsea Main Medium Akan main Seperti lawan Main City lah Semoga sih Pemainnya Ya sama Gitu Sama Komosisinya Ya gak ada yang Mudra Jadi gak usah main Gak usah main Ada satu lagi kan Yang cukup mereka itu Oh ya cukup mereka Sering main Babak kedua itu Cukup oke Maduike juga Maduike Oh ya ya Maduike Yang pake Itu dari PSV Dia beli dari PSV Itu Itu cukup oke Daripada Mudrik ya Karena Mudrik Tuan babak kedua juga main kan Sebenernya cukup eksplosif Cukup apa Tapi menurutku Ketika dia Pegang bola itu Bukan pemain yang bisa Retain possession gitu Nahan possession Jaga possession itu Bukan pemain yang seperti itu Dia tuh pemain direct Jika bola Ya udah nusuk Kayak Sterling lah ya Kurang lebih Sterling masih bisa Dia lebih nusuk Lebih nusuk lagi Gak jelas Karena mungkin masih muda Ya Gak tau ya Kalau dibilang muda Bukan Kalau ngeliat standar sekarang Dia bukan muda lagi Ya Banyak pemain muda yang Sekarang kan standar muda itu Sekarang Kita bilang Bellingham aja masih 19 20 Mainnya udah kayak gitu Oke dari Liverpool mas Maksudnya Liverpool apa Dengan komposif main yang ada Apakah bermain seperti Ya direct Terus Nunes Luis Dias di depan Ya Udah cukup oke Kalau salah main Kayak tadi sih Nunes yang Disini Terus salah disini Tapi Jangan lupa Nunes juga punya kecepatan Buat ngambil Ruang-ruang Apa Belakang lini Kayak gini Terus Dias tuh Bahkan sering Inverted ke tengah Dan dengan adanya Bradley Juga salah Bakalan ke tengah Jadinya di tengah itu Bakalan banyak pemain Nantinya Siapa Liverpool Oke Robertson naik Terus Bradley juga naik Nah Celah ini yang Malah bisa dimanfaatkan Sama Chelsea Sebetulnya Oke dengan kecepatan Colpalmer Main kesini Main kesini Tapi ketika melihat Dari analisa Mas Faiz Seperti itu Sebenernya Yang cocok justru mudrik ya Mas ya Ketika memang Sisi saya Posong Mudrik bisa lari cepat ke depan Ya tinggal nunggu si Finishingnya seperti apa Iya Tapi kalau menurutku Sterling Unisinya fit Tetap Sterling Karena lebih matang juga sih Dari pengalaman Terus finishingnya juga Oke dia tuh mas Lebih oke Ya dalam sandarnya Chelsea Iya sih Sebenernya kalau dia gak oke Mungkin dibuang sama Siti ya Iya Iya dong Masih dipertahankan mati-matian Sama si Nah juga sih Colpalmer juga Oke sebetulnya Mas Cuma kan kalau Colpalmer katanya Dia masih ingin bertahan Tapi emang Justru katanya si Si siapa Ada dua-dua Pendapat ya Colmernya Iya dia bertahan Tapi Colpalmernya katanya Gak mau Gak mau karena gak ada menit permainan Ya tapi Colpalmer bilangnya Gak apa-apa aku disini aja Buat terkembang Tapi ya gak tau lah Tiba-tiba pindah Oke Terakhir mas Prediksi skor Chelsea Liverpool final Carabao Di Wembley kan Kalau Wembley Wembley final Dengan Pastikan vibe nya beda nih Sama main di Stavford Bridge Atau di Anfield Jadi kuncinya tuh sebetulnya Gak kebobolan dulu sih Chelsea nya Dengan bermain Seperti itu Sama kalian kayak kemarin Dia bisa nahan Ambil momentum Iya Terserah lah goal nya Nanti menit ke 80 Apa berapa Intinya jangan bobol dulu lah Oke Kalau Chelsea gak kebobolan Dulu Bisa cepat Namanya di babak pertama Gak bobol Menurutku masih bisa nahan Seri gitu Atau Jadi Unggul Unggul satu Unggul satu duluan Tapi kalau Chelsea menang mas Iya kalau Bisa nahan gitu Tapi menurutku ya 60 masih 60-40 Masih di Liverpool sih sebetulnya Dengan Dengan skor Bisa jadi Kalau dia Dengan serangan cepatnya Udah Bisa nyetak goal cepat Ya bisa Meskipun gak cepat 2-3 goal ya Meskipun gak cepat pun Sebenernya Liverpool juga Punya Apa ya Etos yang bagus buat Terus Kayak kemarin Udah menang kan Kemarin tuh udah menang Lawan Siapa 4-1 Brentford ya Brentford terakhir Nah itu Dia tetep Attacking gitu loh Nah itu yang Apa Gak ada di Man City kemarin Man City kemarin itu Bahwa pertama itu kayak Slow banget mainnya Kayak Gak Gak niap Kayak berharap Babak kedua kayak bisa ini Ternyata Kayak Seperti itu Karena memang ada beberapa Pemain yang di Bernardo Silva Di Simpan Baru Baru Bapak kedua juga main Mas Bernardo kemarin Ya makanya Karena sebenernya Kalau kita lihat Kenapa main kayak gitu Man City tuh main lagi Melalui Brentford tadi Baru Selisih 2 hari main Itu pun menang 1-0 Juga susah payah Makanya Brentford menang Cuman 1-0 Makanya Pep itu kan juga Ngatur pemainnya juga Itu salah satu taktik juga Rotasi pemain Makanya Liverpool lebih Harusnya sih Lebih oke Lebih fresh Meskipun nanti juga main Liverpool main Harusnya Chelsea yang lebih fresh Tapi menurutku Punya lah Dengan semangat Mentalnya Itu Karena kan peluang gelar Kayaknya Chelsea cuman ini Tok ya Chelsea Ya kan Tinggal ini League English Kalau Eva masih main Di putar Putar Kalau Liverpool Ya Kalau mas Mas Rimo Bung Rimo Ya jelas lah Liverpool pasti Dengan taktik yang disebutin Mas Faiz tadi Si Liverpool pasti akan menyerang Dan aku yakin Si Liverpool gak Gak akan main Pula atas Karena di Chelsea Ada di Chelsea Mungkin Badia Chile Atau Colwell Colwell juga Tinggi Tinggi Tinggal Powernya si Nunes Dan juga Louis Dias Salah juga Daya ledak Louis Dias Itu konsisten ya Ya kita Semenjak Bapaknya habis diculik Dibalik lagi Makin gacor Mungkin Membuktikan dia Kalau dari aku sih Berharapnya adalah Di pertandingan nanti Malam sih Mas Mungkin setelah Setelah ini tayang ya Setelah Setelah Main dulu baru tayang Main dulu Berharapnya adalah Gak ada pemain depan Yang Ceterlangi Karena kalau Salah satu dari tiga Dias Tenggol cepat Iya Musim Kayaknya salah satu Kandidat Atau main terbaik Gak tau sih Meskipun Di bawah Gak maksudnya Secara individu Barat itu Mulai naik lagi lah Di Chelsea Gak di Ya di Chelsea Ya sih itu Menang lah Menang selisih Dua atau tiga Berarti 90 menit Menangin Mas Wais Ada peluang penalti Berarti ya Selama Selama itu tadi Tapi menang Gak sama sih Menang Iya Dua kosong Dikempurnya sih Mereka itu Main direct ball Tinggal di belakang Yang Chelsea Kuat gak Second ball Karena Biasanya Karena emang Kalau di Wembley Lapangan lebih luas Jadi Memanfaatkan Lebar lapangan Kemarin kesana Dua meter Oke Itu saja Kalau dari aku Ya karena ini Meskipun aku fans MU Tapi Jurgen Klopp itu Memberikan kesan Maksudnya sepak bola Yang indah Enak dilihat tuh Lapan tahun dia Di Liverpool tuh Cukup berproses Dan aku cukup menikmati Jadi Banyak momen-momen lah ya Ya maksudnya Ini Tahun terakhirnya Kalau dia bisa Apa sih Quadruple ya Empat Quadruple Wih Maksudnya Bakal jadi penuntup Yang perpisahan Yang cukup Indah gitu loh Jadi ya Gak apa-apa lah Liverpool Cuman Ya masa Premier League dia Gak usah lah Premier League mereka Jangan Michelle ya kan Peranggap Michelle kan enggak Kan mereka lolos Tapi Europe League kan Europe League Masih ada Jadi Kayaknya emang Ya Liverpool sih Di atas Ya 60 40 55 45 Pembukaan Pembukaan Kelar lah Ya Oke Oke Ada Oh gini Itu Yang diposting Ini bakal diposting Di Ruang Taktik FC Belum tahu Tanya sih Di Ruang Taktik Atau Ruang Taktik FC Gak tahu ya Masih belum Kayaknya sih Ruang Taktik Karena Jadi Mau Ngidupin dulu Jadi kita Mungkin Informasi buat teman-teman Kita Berkali-kali Berikan informasi Kalau dua taktik itu Eh dua taktik Dua Ruang Taktik itu Udah mulai aktif Dan dari kita Masih Mencoba Cari formula Dua-duanya Tetap Posting Secara reguler Jadi kalau Nanti ini diposting Dimana Teman-teman Ngikutin di dua Channel itu Dicek aja Dua-duanya Yang pasti Nanti bakal anda Diposting di Instagram Sama di Twitter Dan semua Sorry Di X Di X Jadi konten yang Seperti Mas Faiz bikin Juga tetap akan diposting Di dua itu Antara Ruang Taktik Atau Ruang Taktik FC Di Twitter Juga Itu karena Banyak yang bilang juga sih Gak usah bikin podcast Bikin aja kayak Biasanya Bang Terus terang tetap Tetap suka bikin podcast Artinya Bukannya Jadi second opinion aja Ada dua pilihan Karena podcast itu Aku bisa ngobrol banyak Menjelaskannya juga lebih detil Lebih detil Jadi makanya Podcast masih Tetap favorit Tetap dibikin Terus yang itu juga tetap dibikin Tetap dibikin Dan pasti bakalan Selalu ada Karena emang Itu konten favorit Semua Orang yang bener-bener Mencintai sepak bola Dari Sepak bola itu sendiri Bukan hanya opini Kalau di podcast kan Lebih luas lah Kalau di ruang Yang di video biasa kan Terkendala waktu Dan juga aset Editing Teman-teman juga Sedikit informasi Buat nyari aset itu Agak Ya susah-susah Copyright Jadi Ini salah satu kita Buat Salah satu cara kita Buat ngebahas Sepak bola lebih luas Dan lebih dalam Ya Dengan cara menghindari Ya tanpa menghindari Tanpa memakai copyright Selalu menghindari copyright Terus Jangan lupa juga di share Comment Subscribe Like Dua akun Dari ruang taktik Karena Semakin banyak Kalian share Subscribe Dan juga jangan lupa komen Karena Dari komen-komen kalian itu Kita akan semakin bersemangat Dan Pembahasan selanjutnya itu Biasanya berdasarkan komen Tapi jangan lupa juga Komen Yang membangun Supaya kita Gak apa-apa sih Mengkritik juga Mengkritik gak apa-apa sih Kita sangat terbuka Kita bukan anti kritik kok Oke Itu saja Mas Fais ada yang ditambahin Cukup Oke Jangan lupa Tonton terus Ruang taktik podcast Di channel ruang taktik Yang mana aja Karena kita akan selalu update disana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton